Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya menanyakan mengenai Sholat Dihisap paling awal gitu ya Sholat yang bagaimana yang dihisap Yang paling awal Supaya selamat dari hisap tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua adalah memang Pertama kali yang bakal dihisap Bagi seorang hamba itu adalah sholat Begitulah Nabi Muhammad menyebutkan Kalau sholatnya kelihatan benar yang lainnya benar Makanya benailah sholatmu Karena di dalam sholat itu ibadah yang lengkap Semuanya ada di dalam sholat Sholat termasuk ada puasa Karena dalam sholat gak boleh makan Sholat mustakbilal qiblat Seperti kalau orang khaji dia ada tawaf di ka'bas Ada bacaan ini Jadi tawaf ini adalah dikatakan Ini ikatan khusus antara dialog khusus Antara seorang hamba dengan Allah Maka andaknya kita benai sholat kita Dan sholat itu sendiri kalau khusus Dari sholat inilah orang bisa baik kepada sesama manusia Jadi sholat yang benar Bukan sholatnya sholat Tapi sholat yang dirasakan Sholat khusus Dia ngerti waktu Bahkan dia menyadar di waktu Assalamualaika Ayuhan Nabi sadar Kalau dia umat Nabi Muhammad Bahkan di saat dia mengatakan Assalamualaina Dia sadar Kalau ini mendoakan saudaranya Biarpun dia pinjam duit Tidak bayar-bayar Tetap didoain Waktu mencapkan Assalamualaikum Maknanya apa? Saya ikrar kesekian kalinya Aku akan berurusan dengan Di kiri kananku Dengan Assalam Assalamualaikum Saya besok ketemu istriku Assalamualaikum Ini Orang mahami makna sholat Sholat yang benar Maka beres semuanya Sehingga betul Sholat pertama kali dihisap Makanya kalau orang sholatnya Tidak benar Sholatnya sudah melakukan sholat saja Kadang-kadang khususnya belum ada Bisa anggap karu-karuan kok Apalagi yang tidak sholat Yang tidak sholat Yang tidak beres Hati-hati Maka ajuk kita jaga sholat Sehingga termasuk Yang namanya sholat ini Bagi yang meninggalkan sholat Hukumannya gede Di dalam madhab Imam Syafi'i Imam Malik Abu Hanifah Siapapun yang meninggalkan sholat Wajib tentunya Bukan sholat sunat Yang meninggalkan sholat wajib Dengan malas-malasan Kalau meninggalkan sholat wajib Karena dia mengatakan sholat tidak wajib Menurut semua ulama itu murtad Kamu kenapa tidak sholat uhur? Ah, ngapain sholat uhur? Sholat uhur tidak wajib Murtad dia Boleh dipenggal lehernya Tapi yang menggal hanya imam saja Bukan semua orang Tapi bagi siapapun yang meninggalkan sholat Dengan malas-malasan Ya ntar deh Males, males, males Maka menurut madhab Tadi Imam Syafi'i madhab kita Madhab Imam Malik Madhab Imam Abu Hanifah Orang yang meninggalkan sholat Dengan malas-malasan Hukumannya adalah Dipenggal lehernya Tapi masih dianggap sebagai seorang muslim Dikubur di tempat yang kemuslimin Tapi menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Biarpun dia masih beriman Sholat itu wajib Tapi kalau meninggalkan sholat Maka hukumnya dipenggal Dalam keadaan dia murtad Begitu beratnya orang meninggalkan sholat Hati-hati Jadi meninggalkan sholat itu Yang males-malesan dipenggal Sebenarnya menggal lehernya Ada aturannya loh ya Ada istitab suruh tobat dulu Pak, sholat Males Bener nih Pak, sholat Males Pendang di atas lehernya Pak, sholat Kira-kira gimana Bukan langsung dipenggal begitu Gak ada Islam itu indah Memang kadang-kadang Di luar Islam orang kafir itu Gambarkan Islam itu Gak sholat, penggal Gak sholat, penggal Bukan langsung Gara-gara orang gak sholat Gak sholat, langsung dipenggal lehernya Enggak Dinasehati Ditanya sebabnya Kenapa kau tidak sholat Apakah kamu punya sarung Atau belum ngerti sholat Atau apa Kemudian Awas pak Kalau kamu sampai tidak sholat Nanti dipenggal lehermu Kalau dia ngomong gak apa-apa Dia sudah mau mati Memang dari Sudah ada pedang Di atas kepalanya Kok sholat pak Paling tidak kan Takut pedang Sholat karena takut pedang Gak apa-apa Takut pedang dulu Pernah pun Akhirnya pergi ke masjid kan Akhirnya pergi ke masjid Ketemu sama kawannya di masjid Akhirnya senang ke masjid Bisa jadi ahli sholat Jadi kalau berbicara tentang hukum Dalam Islam itu Jangan dianggap Oh serem banget Penggal leher Penggal leher Penggal leher Ini yang kambing Enggak Ada aturannya Nah Ini menunjukkan Begitu berat besarnya Yang namanya sholat Sekaligus Sholat itu Pahalanya sangat gede Bagi yang melakukannya Sampai ini Menjadi Begitu juga Kalau melanggar Dosanya gede Begitu juga Biarpun itu pekerjaan Yang paling ringan Ternyata paling berat Dilakukan Ajibnya Orang bisa ngangkat Semen Bermenit-menit Bahkan mungkin Kerja berjam-jam Tapi melakukan sholat Dua rokaat Belum tentu bisa Belum tentu bisa Jadi kalau ada orang Disuruh sholat Tau ngangkat semen Dia milih ngangkat semen Kan aneh Begitulah Sholat itu Kedandang dua menit Coba suruh berikit Sholat dua menit Tiga menit Apa sih Tidak membawa beban Di atas kepalanya Tangannya pun Tidak menjinjing sesuatu Tapi ternyata Tidak semua orang Bisa melakukan sholat kok Makanya hanya hamba Yang dipilih oleh Allah Maka bersyukurlah Hai hamba Allah Jika ternyata Allah Masih mengundahkan Anda Untuk sholat Semoga ini tanda Kalau Anda adalah ahli surga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.